Tekan subscribe dan klik tombol suka. Ini aneh sekali. Tentu saja, Leo. Ada lubang di mana-mana. Menurutmu siapa yang menggalinya? Apakah kau hero? Aku rasa misteri itu harus menunggu. Hai, Ranger Kai. Apa kau sedang menyelam? Bagaimana airnya? Hai, Leo. Airnya baik-baik saja. Tapi, lihat apa yang baru saja kutemukan di dasar laut. Cincin pasir. Kau menemukan itu di dasar laut. Ini luar biasa. Lihat polanya. Cincin ini mungkin sebuah pesan. Atau mungkin saja sinyal ini untuk serangan alien. Alien? Kita harus menghancurkannya. Jangan sampai ada hewan yang diculik. Aku rasa kita harus mencari informasi lebih banyak dulu tentang cincin itu. Aku bisa mencari informasi dari komputer. Ide bagus, Katie. Sementara itu, Kai, jangan berbuat apapun. Jangan lakukan apapun sampai kita mengetahui lebih banyak. Baiklah. Aku akan menunggu kalian di perakhiran Pulau Oshima Amami. Ranger, keluar! Ranger, keluar! Cincin pasir itu dibuat oleh ikan buntal berbintik putih. Ikan yang membuat cincin itu? Itu benar, Leo. Untuk membuat cincin pasir, ikan buntal berbintik putih berenang sepanjang dasar laut. Dan menggunakan siripnya untuk membentuk pola seperti itu. Ikan buntal itu juga menghias cincin dengan kulit kerang. Perlu waktu 10 hari bagi ikan buntal untuk menyelesaikan mahakaryanya. Itu luar biasa. Biar ku beritahu Kai tentang ini. Dia pasti sangat sedang mengetahui tidak ada sarangan alien. Dia tidak menjawab. Kalau dia menyelam jauh di dalam air, sinyal komunikatornya mungkin ada di luar jangkauan. Kita menuju ke Pulau Oshima Amami untuk mencarinya. Karena aku sangat ingin melihat cincin itu sendiri. Kita bisa melacak lokasinya jika sudah sampai di sana. Ide bagus, Leo. Sampai bertemu di bawah. Ranger, Leo. Semua siap. Wuhu! Ranger kecil menuju penyelamatan. Pelatipu satu, menyalakan. Kita merangkan. Pelatipu satu, menyalakan. Pelatipu satu, menyalakan. Pelatipu satu, menyalakan. Pelatipu satu, menyalakan. Itu, Kai. Maaf, teman-teman. Aku tidak bermaksud membuatmu kaget. Terima kasih sudah datang secepat ini. Tidak masalah, Kai. Kami punya kabar baik. Aku juga punya kabar baik. Tapi kau duluan. Ternyata tidak ada serangan alien. Cincin pasir itu dibuat oleh ikan buntal berbintik putih. Dan bukan oleh alien. Tunggu, apa? Ikan buntal menghabiskan waktu lebih dari seminggu untuk membuat cincin itu. Jadi kita tidak boleh merusaknya. Cincin pasir itu sekarang sudah rusak. Tapi kurasa itu kabar buruk. Kai? Bukan aku yang melakukannya. Karena tadi aku sedang menunggu kalian. Lalu siapa yang merusaknya? Kalian harus melihatnya agar percaya. Ayo ikut aku. Dialah, berusak cincin pasir itu. Ikan paus bungkuk. Tapi bukan hal seperti ini yang aku harapkan. Lihat, itu ikan buntal berbintik putih. Oh tidak, dia terlihat marah. Aku juga pasti marah. Semua usahaku sia-sia. Apa yang terjadi padanya? Di sini dikatakan, kalau ikan buntal merasa takut, dia memasukkan air ke dalam perutnya agar terlihat lebih besar. Ah, paus itu menuju ke sini. Oh! Ada apa dengan paus itu? Aku rasa dia ingin bermain. Aku jadi pusing. Oh tidak, aku rasa dia bosan bermain dengan kita. Ah, ya ampun, paus itu merusak maha karya ikan buntal itu lagi. Oops, maaf. Aku tidak melihatmu. Itu Ranger Rocky. Halo, Ranger kecil. Sedang apa kalian di sini? Aku menemukan cincin pasir di dasar laut dan aku kira itu dibuat oleh alien. Tapi kami menemukan itu sebenarnya dibuat oleh ikan buntal berbintik putih. Benar, Leo. Ikan buntal berbintik putih jantan membuat pola seperti itu di pasir untuk menarik perhatian betina. Jika dia menyukai apa yang dilihatnya, dia meletakkan telurnya di tengah-tengah cincin. Jadi, karena itu dia membuat cincin-cincin itu? Benar-benar perbuatan yang manis. Ya, cincin pasir itu memang indah untuk dilihat. Kita harus membantu ikan buntal untuk membuat ulang cincinnya. Hmm, hanya ada satu masalah. Oh, benar-benar paus bungkuk yang luar biasa. Aku akan mengajak paus itu pergi dengan nyanyianku. Oh! Hah, berhasil! Paus itu mengikutinya. Selamat jalan, Recheroki! Di sini cuma ada kami, ikan buntal. Kau jangan khawatir. Kami akan membantumu membuat cincin yang baru. Ini pasti akan jadi luar biasa. Dengan perhitunganku yang cermat, ini akan menjadi cincin yang sempurna. Kerja bagus, Hero. Bagus, ikan buntal. Kita pasti bisa, teman-teman. Hampir selesai. Bagus sekali. Ah, lihat siapa yang mendekat. Hore, ia menyukai cincin itu. Yeay, kita berhasil! Misi berhasil. Aku senang kita berhasil membantu ikan buntal itu membuat lagi cincin pasirnya. Ada apa, Hero? Ada tikus tanah. Misteri terpecahkan. Ada tikus tanah yang menggali lubang di kebun kita. Tekan subscribe dan klik tombol suka.